Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adrian... ...yang bekerja sebagai kontraktor yang diberi wewenang oleh pemerintah setempat... ...untuk mengangkut barang-barang bekas pertempuran antara Avengers dan Alien. Namun malang, kontrak pengangkutan barang dialihkan ke perusahaan lain. Adrian mengatakan bila dia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk proyek ini... ...dan sudah merekrut banyak orang. Namun hal tersebut tidak berpengaruh dan membuat Adrian sangat kecewa. Pada malam harinya, Adrian mengetahui bila perusahaan Tony lah... ...yang merebut proyek yang sedang ia kerjakan. Salah satu pekerja menanyakan, muatan sisa kemarin apakah harus dikembalikan. Namun temannya yang lain mengatakan, bila rongsokan Alien tersebut seharusnya bisa dibuat perangkat keren. Adrian yang mendengar hal tersebut, menginstruksikan untuk menyimpannya saja... ...dan juga mengatakan dunia sudah berubah, saatnya kita juga berubah. Hal tersebut membuat teman-temannya pun terlihat bingung. Delapan tahun kemudian, ternyata bidang bisnis Adrian berubah menjadi pembuat senjata... ...yang berbahan dasar material Alien. Adrian pun yang berubah jahat, terlihat baru selesai mengambil bahan langkah lainnya... ...menggunakan alat terbang miliknya. Sementara di sisi lain, terlihat Peter Parker sedang merekam aktivitasnya... ...yang sedang diantar oleh Happy, menuju ke Jerman. Setelah sampai di hotel, Peter membuka koper yang diberikan oleh Tony... ...yang berisi kostum baru. Dan perlu dicatat, bahwa di waktu ini... ...adalah ketika Kapten Amerika sedang berbeda pendapat dengan para Avengers yang lain... ...tepatnya bisa dilihat di film Kapten Amerika Civil War. Setelah membantu Tony melawan Kapten Amerika, Peter pun diantar pulang oleh Tony. Di sana ia bertanya pada Tony, apakah sekarang dirinya seorang Avenger? Namun Tony menjawab tidak. Padahal Peter sangat menginginkan bergabung di skuad keren tersebut. Peter kembali bertanya mengenai kapan misi selanjutnya... ...namun Tony menjawab nanti akan dikabari. Dua bulan kemudian, Peter terus memberi tahu aktivitasnya ke Happy... ...untuk menunjukkan bahwa dia siap untuk misi berikutnya. Namun dari banyak pesan yang kirimkan, belum ada satupun balasan. Saat itu Peter sedang menuju sekolah... ...dan tidak berbeda jauh dari kisah Spiderman pertama... ...Peter masih seorang kutub buku dan hanya memiliki sedikit teman. Sahabat terdekatnya bukan Harry, melainkan bernama Ned. Saat itu, Ned mengajak Peter untuk merakit sebuah Lego yang baru dibeli. Ned pun mengatakan, akan menyelesaikan kerangka Lego bagian dasarnya dahulu... ...baru nanti akan ke rumah Peter untuk menyelesaikan sisanya. Peter pun yang terpesona dengan wanita yang bukan bernama Mary Jane... ...tepatnya bernama Liz, membuat Peter tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ned. Singkat cerita, akan diadakan lomba nasional antar pelajar bertempat di Washington... ...yang mana lokasinya dari New York lumayan jauh. Peter yang sebenarnya juga dipilih sebagai peserta... ...mengundurkan diri karena takut bila Tony memerlukannya. Padahal, sudah lama dia tidak dihubungi oleh si Iron Man. Setelah pulang sekolah, terlihat seperti sudah menjadi rutinitasnya... ...Peter berganti jubah menjadi Spiderman... ...untuk mengatasi kejahatan dan membatu masyarakat di daerahnya... ...yaitu kota New York. Kejadian lucu pun terlihat ketika Peter yang masih remaja dan ceroboh... ...sempat salah menangkap seseorang yang dikira pencuri mobil... ...yang ternyata mobil tersebut adalah milik orang tersebut. Peter pun melaporkan aktivitasnya di hari itu kepada Happy... ...melalui pesan suara. Peter mengatakan dia sudah menghentikan pencurian sepeda... ...membantu wanita tua yang tersesat... ...dan kemudian kembali menanyakan kapan misi sungguhan yang berikutnya. Menjelang maghrib, Peter melihat ada sesuatu yang mencurigakan di ujung blok. Peter pun senang... ...karena merasa ada kejahatan yang benar-benar kejahatan yang bisa ia cegah. Di ATM tersebut, sekumpulan pencuri memakai peralatan aneh untuk mencuri. Peter yang menganggap enteng pun masuk... ...namun ia terkejut karena senjata aneh tersebut merepotkan dirinya. Senjata canggih itu sempat menghancurkan ruko di depannya... ...namun untung tidak ada korban jiwa. Peter pun memberitahukan kejadian tersebut ke Happy... ...namun Happy tidak menghiraukannya. Karena ia fokus untuk mengemas barang-barang... ...yang rencananya minggu depan menara Avengers tersebut akan pindah ke tempat lainnya. Sekedar info, gedung Avengers tersebut sebagian besar hancur... ...akibat pertempuran melawan alien. Selanjutnya Peter pulang ke rumah... ...dengan sembunyi-sembunyi agar Bibi May tidak melihatnya. Namun tanpa diduga, ada Ned yang sudah berada di kamar Peter. Ned pun terkejut jika sahabatnya adalah Spider-Man. Peter langsung menanyakan kenapa Ned ada di kamarnya. Ned pun menjawab, bukankah kita sudah sepakat untuk merakit Lego bersama. Peter yang sudah tidak bisa mengelak... ...meminta Ned untuk merahasiakannya kepada siapapun. Ned yang perasaannya sedang campur aduk pun... ...menyetujui untuk menjaga rahasia Spider-Man. Singkat cerita, Peter yang ingin membuat Liz terkesan... ...bermaksud mendatangkan Spider-Man di sebuah pesta. Namun saat ingin muncul... ...di kejauhan terlihat cahaya aneh yang mirip dengan peristiwa perampokan di ATM kemarin. Peter pun mengurungkan niatnya dan menghampiri sumber cahaya tersebut. Di lokasi cahaya aneh tersebut, sedang ada transaksi jual-beli senjata aneh. Si pria penjual mengatakan... ...bila senjata tersebut terbuat dari bagian lengan Ultron. Namun si calon pembeli menjawab... ...dia hanya ingin senjata yang biasa-biasa saja. Peter yang sudah memperhatikan pun... ...memastikan bila pencuri di ATM kemarin... ...mendapatkan senjata canggih dari orang-orang tersebut. Sedang asik mengintai... ...tiba-tiba HP Peter berbunyi dan membuat si penjual curiga... ...bila si calon pembeli menjebaknya. Peter pun muncul... ...dan bermaksud untuk menangkap si penjual senjata. Namun si penjual... ...segera kabur sambil menyerang Spider-Man menggunakan senjata anehnya. Saat sedikit lagi berhasil... ...tiba-tiba Adrian si pria terbang muncul menyerang Spider-Man. Ia membawa Spider-Man ke atas langit... ...dan menyebabkan parasutnya otomatis terbuka. Saat jatuh ke air, parasut tersebut membuat Peter... ...tidak bisa berenang menuju ke permukaan. Namun tiba-tiba... Secara mengejutkan, Tony datang menyelamatkan Spider-Man yang tenggelam. Peter pun menanyakan bagaimana ia bisa menemukannya. Tony pun menjawab bila kostumnya sudah dimasukkan dengan pelacak... ...dan hal canggih lainnya, termasuk pemanas baju. Peter pun mengatakan, bila Tony tidak usah repot-repot datang ke sini. Tony pun menjawab, bila dia tidak di sini... ...karena Tony mengontrol robot Iron Man dari India. Sebelum pergi, Tony mengatakan untuk tidak mengurusi senjata alien tersebut... ...ia menginginkan Peter fokus untuk mencegah kejahatan kecil saja. Mungkin salah satu alasannya... ...karena Peter dilihat oleh Tony masih kekanak-kanakan. Singkat cerita, Peter yang sudah menempelkan alat pelacak ke penjahat... ...yang menjual senjata, terus memperhatikan posisi si penjahat. Dan ditemukan titik penjahat tersebut berkumpul... ...yaitu tidak jauh dari kota Washington. Yang akhirnya, membuat Peter kembali ikut di Lomba Nasional Antar Pelajar... ...karena lomba tersebut diselenggarakan di Washington. Di kamar hotel, Peter yang tidak ingin dilacak pergerakannya oleh Tony... ...meminta bantuan Ned untuk melepaskan komponen pelacak di kostumnya. Bukan hanya itu, Ned juga menonaktifkan batasan kostum tersebut... ...agar kemampuan dari kostum buatan Tony bisa 100% keluar. Pada malam harinya, Peter harus merelakan waktunya... ...untuk bersenang-senang seperti murid lainnya... ...karena ia hendak menangkap penjahat yang kemarin... ...dengan menggunakan kostum yang sudah full akses. Saat sudah dekat dengan penjahat, Peter mengalami kendala... ...ketika kostum yang ia gunakan belum sepenuhnya ia kuasai. Ia bermaksud mengeluarkan jaring untuk memanjat... ...namun yang keluar malah jaring penyetrum. Dan karena penjahat tersebut sebentar lagi akan melakukan aksinya... ...Peter pun yang tidak familiar dengan kostum tersebut... ...tetap berencana menghentikan penjahat tersebut. Kali ini, si penjahat berniat untuk merampok truk yang membawa material-material langkah. Dengan teknologinya, pria terbang tersebut bisa masuk ke dalam kontainer... ...dengan menggunakan alat penembus benda padat. Peter pun langsung mengambil barang yang ingin dicuri... ...namun dirinya kembali terhambat saat ia kesulitan dengan settingan baru kostumnya. Peter yang kehilangan keseimbangan, jatuh ke kontainer... ...dan bahkan dirinya harus terperangkap karena alat penembus tersebut jatuh. Setelah pingsan akibat benturan di kepalanya... ...Peter terbangun di sebuah fasilitas penyimpanan milik pemerintah... ...yang tertutup dinding tebal dan akan terbuka di pagi hari. Untuk mengisi waktu di tempat tersebut, Peter pun mencoba panduan singkat... ...mengenai kemampuan kostumnya. Kemudian Peter yang mengetahui bila benda bercahaya yang dibawa oleh Nate bisa meledak... ...segera berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, Nate dan kawan-kawannya harus bergegas berangkat ke acara lomba yang akan dimulai. Setelah berhasil keluar, Peter segera menuju tempat lomba yang seharusnya juga ia ikuti. Seusai lomba, tim dari sekolah Peter pun menuju ke Monumen Washington yang tinggi... ...sebagai bentuk perayaan kemenangan sekolahnya. Petaka pun terjadi ketika benda bercahaya tersebut bereaksi... ...saat menerima radiasi dari alat pemeriksaan sinar X di sana. Benda tersebut meledak saat di lift, sehingga guru dan murid lainnya terjebak di lift tersebut. Peter pun segera menuju lift tersebut untuk menolong. Kondisi pun makin genting, manakala gerakan-gerakan yang terjadi di dalam lift... ...membuat lift akan jatuh sebentar lagi. Peter pun menggunakan bantuan drone laba-laba... ...untuk memperhitungkan titik masuk yang paling cepat. Sempat kesulitan untuk mendapatkan momentum yang tepat... ...akhirnya Peter berhasil memecahkan kaca tebal tersebut untuk masuk ke dalam monumen... ...dengan menggunakan ayunan dari helikopter yang ada di sana. Sedikit demi sedikit, lift yang sudah jatuh ditarik kembali ke pintu keluar terdekat. Akhirnya semua berhasil diselamatkan, walau Liz sempat ingin jatuh. Singkat cerita, Peter yang sudah kembali ke rumah... ...bermaksud mencari informasi orang yang menjual senjata. Dengan teknologi pengenalan wajah yang dimiliki kostum tersebut... ...ada satu orang yang terdeteksi informasinya... ...dan kebetulan berada di kota yang sama. Peter kemudian mendatangi si pria pembeli senjata kemarin... ...dengan mengaktifkan mode interogasi... ...yang membuat suara Peter menjadi berat dan mengintimidasi. Namun si pria menanyakan... ...mengapa suara Peter berbeda... ...dan menjelaskan kalau dia sudah pernah mendengar suara asli Spiderman... ...yang terdengar masih remaja. Peter pun menonaktifkan mode interogasi... ...dan mengatakan bila orang-orang yang menjual senjata tersebut sangat berbahaya. Si pria pun yang kemarin saat transaksi merasa ditolong... ...memberikan petunjuk mengenai lokasi transaksi senjata selanjutnya... ...yaitu di sebuah kapal ferry pukul 11 siang besok. Ada hal lucu ketika Peter meninggalkan si pria tersebut... ...si pria mengatakan untuk melepaskan jaring di tangannya... ...namun Peter mengatakan jaring tersebut akan meleleh dalam 2 jam. Padahal si pria yang sudah kooperatif tersebut... ...sedang membawa es krim... ...namun Peter tetap menghiraukannya. Setelah sampai di kapal ferry... ...Peter langsung mengintai penjual senjata ilegal tersebut. Kemudian transaksi penjual dan pembeli dilakukan oleh si penjahat... ...Peter pun langsung menggerebeknya. Namun penangkapan tersebut tidak berjalan lancar... ...karena si penjahat balik melawan. Adrian si pria terbang yang mendapat laporan... ...bila Spiderman mengacaukan transaksinya... ...segera turun dan berhadapan dengan Peter. Saat Adrian terpojok... ...ia langsung bergegas untuk kabur... ...namun Peter berusaha menghentikannya. Hal paling buruk pun terjadi ketika senjata aneh si pria terbang... ...berhasil direbut. Tanpa diduga, senjata tersebut menembakkan lasernya... ...ke segala arah yang menyebabkan kapal penuh penumpang tersebut terbelah. Peter pun berusaha merekatkan kembali... ...dengan menggunakan jaring-jaringnya. Namun jaring yang lentan tersebut putus satu persatu... ...dan menyebabkan air laut masuk dan dipastikan sebentar lagi tenggelam. Peter yang kehabisan akal... ...berusaha menahan dua sisi kapal dengan kedua tangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!